Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang berhasil mengungkap dan menangkap pengedar sabu jaringan lapas ke Bonwaru. BNNK berhasil mengamankan pelaku serta beberapa barang bukti berupa sabu siap edar dari tangan tersangka. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang berhasil menangkap serta mengungkapkan peredaran sabu jaringan lembaga permasyarakatan ke Bonwaru, Bandung. Dua orang pelaku berinisial YG dan SND berhasil ditangkap dan berikut barang bukti yang berhasil diamankan petugas BNNK Sumedang. Pelaku mengakui barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Sumedang dengan cara ditempel dan ditutup lakban hitam di sekitar pinggir jalan. Sebelumnya pengedar telah memberikan kode atau isyarat kepada pembeli melalui telpon seluler, di mana barang itu akan diletakkan dan diambil. Terpidana napi yang ada di Lapas, Kepun Waru. Jadi kita mengungkap jaringan narkoba yang ada di Lapas, Kepun Waru, terus kemudian mengembang yang akan diedarkan di wilayah Sumedang. Ya saya bawa-bawa mitrihan setiap menit, terus saya bawa balik lagi dipisah menjadi dua, yang satunya saya tanpa, yang satu lagi saya kasih. Barang bukti berupa dua paket sabu seberat 5,78 gram, tiga buah handphone, satu buah alat hisap, dan motor yang digunakan pelaku diamankan di kantor BNNK Kabupaten Sumedang. Kepala BNNK Sumedang, Kunto Prasetyo mengatakan, pelaku ditangkap pada saat akan mengedarkan dan menempelkan barang tersebut di suatu tempat. Berdasarkan hasil pengembangan, petugas mendapatkan pelaku diarahkan oleh seseorang yang sekarang berada di dalam Lapas, Kepun Waru. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat 1 Jungto 112 Ayat 1 Jungto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Diki Guntara, Bandung TV